Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena saya kan istilahnya kena program PHK dari perusahaan, jadi tidak ada keahlian lainnya kecuali mungkin memasak, dan itu juga meneruskan dari usaha orang tua. Jadi saya mulai berdiri, mulai berjualan itu tahun 2016. Tapi kalau orang tua itu berdiri-nya sudah lama banget, jadi sekitar tahun berapa, tahun 60-an sekitar itu, sudah mulai berdiri. Saya jam 5, jadi jam 5, jam 5 sore itu sudah mulai toto-toto, nanti mungkin mulai memasak ya setengah enam atau jam 5.44, itu mulai memasak. Itu nanti kita pulang, nanti sekarang jam setengah satu, jam satu, jadi tidak menunggu habis. Kalau ciri khasnya bakmi sini itu mirah jangan, yang orang-orang yang senang. Banyak orang yang mengasih istilah ya, karena biasanya itu istilah bakmi jawa itu karena dari ayamnya. Karena ayamnya itu kan kita pakai ayam kampung, ayam jawa. Jadi orang itu mungkin menyebutnya bakmi jawa gitu. Sebenarnya perbedaannya itu enggak aneh ya mbak ya. Kayaknya itu hampir sama, tapi cuma kayak di Wonosari 2021, kayaknya mie-nya itu sana itu mie pabrikan. Jadi bukan mie rajangan misalnya, atau mie basah. Di sana di Wonosari mungkin juga ada yang mie basah, tapi kebanyakan rata-rata mie-nya mie plastikan, mie pabrikan itu. Jadi kemungkinan yang membedakan cuma itu. Kalau zaman dulu ya mungkin zaman ayah saya ya, bapak saya itu buka kan tiap ada pertunjukan. Ada wayangan, ada ketopraan, zaman dulu kan masih sering ada pertunjukan-pertunjukan gitu. Kalau ada pertunjukan itu mesti bapak saya mesti buka. Jadi karena kebiasaan malam itu, jadi sampai sekarang bukanya sampai malam. Jadi karena mungkin saat itu kan banyak pertunjukan, mungkin untuk meladeni para pengunjung yang nonton pertunjukan itu, itu jadi pokoknya malam. Jadi alhamdulillah saya ya istilah ya lulusan carjana gitu ya. Saya itu di swasta di teknik kimia. Jadi kebetulan kan saya kan di bagian pembiayaan. Jadi tiap bulan itu kita dikejar target. Target pencairan atau target untuk setoran nasabah gitu. Jadi kan saya itu tiap, dan sedihnya itu kalau kita itu pas menghadapi untuk nageh, apa, nageh nasabah yang itu yang apa, yang yang di swasta memang gak ada duit misalnya ya. Kita itu kadang-kadang mau nageh tapi hati itu kita gak, 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 gak apa, gak tekan di swasta. Jadi dia itu bener-bener gak punya duit kita tagih, kita memang dikejar target. Saya kan terus dalam hati dan pikiran itu berkecamuk istilah saat itu ya. Saya mending keluar raja lah gitu. Saya itu apa ya, ya Alhamdulillah orang tua saya itu istilahnya untuk mendidik anaknya itu dengan sadar yang tinggi. Jadi dia itu jualan bakmi, jualan roti istilahnya itu untuk membiayai pendidikan anaknya. Yang terpenting adalah pendidikan untuk anaknya, ya kebetulan karena kemarin kena PHK terus akhirnya daripada nyari-nyari kerja juga susah, mendingan latihan usaha sendiri gitu. Menuruskan usaha orang tua gitu, kemudian mending buka usaha sendiri lah, hasilnya seberapa kalau usaha sendiri kan mahrem gitu. Banyak dikit kita syukurin aja gitu aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!